Baik ada penanyaan via telpon, kita angkat saja ada siapakan di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bersalawat. Allahumma salli alaih Dengan siapa? Di mana? Ada umi inkas di sidang pansuran Baik silahkan umi Langsung bertanya kepada bang Alhamdulillah Ketemu lagi bang Semuanya di udara ya umi Baru sempatnya di udara lagi bang Ke pemijahan mau ke sana Kebetulan ada aja Begini bang Bagaimana Kita Berselujuan terus bang Dengan keadaan yang diterima Cuman kadang Kita suka masih lemah Bagaimana kita Masih suka nangis juga Masih Jadi pengen Bener-bener kita bisa Apa ya Bilang move on Kali ya bang Kesungguhan yang harus kita Dapat Terus biar Jadi cerminan diri kita Selanjutnya Gimana itu bang Baik Yang saya harus sampaikan kepada umi inkas Nangis itu fitrah Jangan sampai umi gak bisa nangis Bahaya Itu kenikmatan yang Allah negrakan kepada kita Kita bisa nangis Justru kalau kita gak bisa nangis Itu kerugian Bahaya ya Namun begini umi Ketika nangisnya kita Itu nangis itu ada dua ya Nangis gembira Sama nangis derita Orang yang saking bergembiranya Bisa nangis gak Nangis Ada yang menang lomba Nangis 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 Nangisnya kalau bisa ke situ Artinya Namun gini Ketika umi inkas itu menangis Berarti Dalam keadaan seperti itu Umi inkas momennya Perasaannya Event yang ada di dalam kondisi Psikologi hatinya Itu mengingat kepada masa-masa Yang tidak umi inkas harapkan Kok saya ya begini Kok ya begitu Kok begini Kok begitu Sehingga meratapi diri Sehingga itu menjadi tangisan Ada satu yang Mereka orang-orang yang berhasil Ini melakukan Harusnya kondisi yang dia tarik pada hari ini Adalah membayangkan kebahagiaannya Meskipun kondisinya tidak sebagaimana yang ada Ya dia berharap bahagia Dia berharap hidupnya makmur Tapi yang dirasakan hari ini Serba kekurangan Gimana bang Dia menggambarkan bayangan capaian di masa depannya Jadi tubuh kita ini adalah tubuh bioplasma namanya Umi Bioplasma itu dia seperti bergelombang Memantulkan energi Maka tubuh fisik kita disebutnya tubuh seluler Maka handphone itu namanya telepon seluler Tubuh kita tubuh seluler Selama kita mengembangkan gelombang-gelombang bahagia Rasa syukur kita, rasa ikhlas kita, rasa rindu kita Itu akan mendatangkan kebaikan datang kepada kita dengan bersegera Seperti magnet Seperti magnet Betul Ketika Umi Ingkas terpenjara disitu dalam penjara masa lalunya Meratapi diri Maka sebetulnya Umi Ingkas tidak disadari Itu sedang mengundang masa depan yang sama keadaannya Saya ulangi ya Ketika Umi Ingkas hari ini meratapi Kemudian menyalahkan keadaan Itu energi yang hari ini Umi Ingkas keluarkan Adalah mengundang keadaan yang sama Itu sebabnya kenapa orang susah sekali berubah Merubah keadaan kehidupannya Karena itu yang dilakukan Tapi begitu dia katakan saya berhenti Sudah saya berhenti dulu Saya taubat, saya taubat, saya taubat Ya Allah, saya taubat Ya Allah, saya salah nih Selama ini aku tidak melihat ada kebaikan-kebaikan Aku memaksa diriku husnuzon Tapi hatiku suuzon Pikiranku husnuzon Tapi perasaanku suuzon Berontak ini ya Allah Aku tidak bisa selaras Antara otak, pikiran, dan perasaanku Hatiku tidak selaras Maka bertobat Saat itu kemudian Dia renungkan sejenak Gambarkan apa yang diharapkan Rasakan kebahagiaannya Ya Allah, engkau hadirkan aku di dunia ini saja Merupakan rasa syukur yang tak terhingga Betapa beruntungnya aku dihadirkan disini Aku diberikan kesempatan untuk bisa ibadah Aku bisa diberikan kesempatan untuk mengenal orang tua Untuk mengenal anak-anak Untuk mengenal teman-teman Jadi kan ini sebuah Samuanya adalah kebaikan Ya Allah Jadi melihatnya kebaikannya Jangan lihat masalahnya dulu Maka ya Allah ketika aku berkenalan dengan mereka Berinteraksi dengan mereka Pastikan aku ini memberikan manfaat kepada mereka ya Allah Ada yang butuh pertolongan Jadi kan aku bisa menolong mereka Nah perkaranya kan ketika kita memenolong mereka Kita harus mampu dulu Nanti biar Allah yang mampukan Jadi orang yang mengatakan begini Ya kalau saya nyumbang kan saya harus mampu dulu bang Kalau saya yang gak punya gimana Pikiran seperti itu yang menjadikan Anda gak nyumbang-nyumbang Ya karena nunggu mampu dulu Anda katakan ya Rob Mampukan aku memberikan manfaat kepada orang lain Nanti Allah yang mampukan Itu sebabnya intang surullah yang surkum Kita yakin gak nih Allah tolong kita Kalau yakin sudah kita nolong Allah Nolong Allah itu artinya kita bantu orang-orang lemah Kita bantu orang-orang yang punya masalah Kita datangi mereka Itu intang surullah itu disitu Kan gitu dalam hadis kuci Kalau kau temui orang-orang yang sakit Maka kau akan temui aku yang ada disana Ketika kau temui orang-orang yang kelaparan Maka kau akan temui aku ada disana Jadi kita mendatangi mereka itu dalam rangka intang surullah Soal kemampuan Biarkan Allah yang memampukan kita Gitu Umi Jadi energinya kerahkan kepada harapan Umi Jangan Umi kerahkan kepada ketakutan dan kekhawatiran Banyak kan kita energinya dikerahkan ke situ Ketakutan dan kekhawatiran lebih kuat energinya dibanding dengan harapannya Itu sebabnya kalau doa amin Aduh ini dikabul Ini gimana ya Gitu karena kekhawatirannya lebih mendominasi Yuk kita berharap kepada Allah Makanya betul-betul Allah mengatakan Jangan pernah berputus asa Jadi rahmat Allah Harapan baik terus tancapkan di hati Umi Di perasaan Umi, di pikiran Umi Sehingga biarkan Allah yang akan menghantarkan kebaikan kepada Umi InsyaAllah